Intro Shalom semuanya Welcome to Masterplan Youth Service Online ya Apa kabar kalian semua Ya saya berharap dalam PPKM begini Kita semua bisa selalu ya Bisa terhindar dari Covid juga dan bisa lebih dekat dengan Tuhan Baik, untuk tema ibadah hari ini Akan dilayani oleh pendeta S. Little Dengan tema How to deal with overthinking Nah, tema ibadah hari ini Tema kotbahnya itu How to deal with overthinking kan artinya kita harus Bagaimana cara mengatasi dari overthinking itu tersebut Nah, untuk cara kita mengatasi itu Kalau menurut saya yaitu Kita harus banyak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Lebih banyak mendekatkan diri kepada orang tua Ya, itu untuk kita bisa Apa ya, istilahnya bercerita Untuk mencari solusi yang terbaik bukan Nah, jadi supaya kita tidak terlalu overthinking Di usahakan kita bisa Apa ya, kita harus bisa menjelaskan atau menceritakan kepada Tuhan Atau orang tua kita yang sedang kita alami dalam masalah tersebut Oh iya, jangan lupa kalian siapkan catatan dan akitabnya ya Karena itu sangat perlu nanti untuk hari ini Oh iya teman-teman Komsel kita masih via online Pastikan kalian selalu cek di grup WA ya Karena linknya akan selalu di-share di situ Oke Oh iya teman-teman Untuk persembahan dan persepuluhannya Nanti bisa kalian kirim ke nomor rekening yang sudah tertera ya Atau nanti akan ada barcode yang ada di sini Oke Oh iya teman-teman Ibadah MP minggu depan akan dilayani oleh Randy Chandrawinata Yang akan tema I Am Love Pastikan kalian semua ikut selalu ya Oke teman-teman Cukup sampai sini saja ya Sebagai pemukanya dari saya Dari host ini Saya berharap apa yang kita dapat Apa yang akan kita lakukan hari ini Semoga semuanya bisa bermanfaat dengan baik Dan saya berharap kita semua bisa mendapatkan berkat yang baik Sehabis dari acara ini Oke semangat selalu ya teman-teman ya Terima kasih Shalom teman-teman masa pelayan Apa kabar semuanya Nggak berasa hari ini udah bulan Eh sorry bukan bulan Minggu terakhir Di bulan September Nanti kita masuk ke bulan Oktober Nggak berasa waktu udah cepat berlalu Kita udah mau masuk ke 2022 Bentar lagi teman-teman Aku mau ngajak kita semua untuk Yuk kita sesama merenungkan kebaikan Tuhan Selama tahun 2021 Walaupun udah sembilan Hampir 10 bulan berjalan Apa aja kebaikan Tuhan Yang sudah kita rasakan teman-teman Dalam kehidupan kita Selanjutnya kita masuk ke dalam ibadah Aku mau ajak kita sesama berdoa Mari kita bersama doa Bapak kami dalam surga Yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Tuhan Kalau hari ini kami boleh berkumpul Walaupun kami masih dalam keadaan online Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan Ada dimana kami juga ada Tuhan Biar Tuhan berkati setiap kami Dapat ibadah kami hari ini Biar firman Tuhan yang kami dengar Boleh Mendirikan dalam kehidupan kami Dan praise and worship ini Tuhan Bisa menjadi penyembahan yang besar dari hati kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap untuk memuliakan Dan memuji menyembah dalam Nama Yesus Amin Jadi teman-teman kita mau sama-sama beribadah Kita sama memuji menyembah tempat Tuhan Mari kita bangkit berdiri dimanapun teman-teman berada Kita sama-sama nyanyikan Besarlah Tuhan Let's go Besarlah Tuhan Dan layak dipuji Besarlah namanya Kalah kuasanya Ya Allah lagi kita Di pihak kita Terkuji lah Tuhan Terkuji kuasanya Ya Allah menunjukkan Kasihnya pada kita Sebab Tuhan telah bangkit Melahangi kita Terkuji lah Tuhan Terkuji namanya Yesus Allah berkasa Mari kita Ikan dari awal lagi teman-teman Katakan besarlah Besarlah Tuhan Dan layak dipuji Besarlah namanya Setelah Tuhan telah bangkit Menyayangi kita Terkuji lah Tuhan Terkuji namanya Yesus Allah berkasa Terkuji lah Tuhan Terkuji kuasanya Yesus Allah berkasa Terkuji lah Tuhan Terkuji lah Tuhan Terkuji namanya Yesus Allah berkasa Yesus Allah berkasa Terkuji lah Tuhan Terkuji namanya Yesus Allah berkasa Allah berkasa Terkuji lah Tuhan Terkuji lah Tuhan Terkuji lah Tuhan Terkuji lah Tuhan Yesus saja Mari kita bawa hidup kita Hati kita Jadi persembahan Untuk Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan It was my cross you bore So I could live In the freedom you died for Now my life is yours I will sing Your goodness Forevermore What is your name Jesus You deserve the praise What is your name What is your name Jesus You deserve the praise What is your name What is your name And now my shaking part Now my shame is gone I stand amazed In your love I deny your love And grace Your grace is on and on And I will sing And I will sing And I will sing Of your goodness What is your name What is your name What is your name What is your name Jesus You deserve the praise What is your name What is your name Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! So, pikiran manusia itu. Tenang menjadi se critics adalah temukan yang paling sibuk sepanjang hari. Inilah, kita menonton! Apakah pikiran tersebut. Jika kita menonton! Empat penampisan latihan. Pengaktivitas Terima kasih telah menonton! Dan juga memperhatikan hati tonton! Terima kasih telah menonton! gigabytes bergerak! Dan juga berbahaya di saat yang bersamaan. Pikiran kita bisa jadi sumber ide atau sumber dosa Pikiran kita bisa jadi senjata melawan musuh atau senjata makan tuannya sendiri Pikiran kita bisa jadi sumber kesehatan bagi tubuh atau bahkan sumber penyakit Pikiran kita bisa jadi sumber kemajuan hidup atau sumber kemunduran hidup Pikiran kita bahkan merupakan sumber dari mental health atau mental illness yang terjadi dalam hidup kita So it is amazing setiap hari manusia kita ini memiliki 30.000 sampai 60.000 pikiran Dari manakah semua pikiran ini? Dari yang kita lihat dan yang kita dengar setiap saat, setiap hari Everything that we see and we hear everyday itu diproses oleh pikiran kita Yang akhirnya jadi perkataan atau tindakan kita Saya kasih contoh One day saya nonton TV dan saya lihat orang bawa a cup of coffee And then instantly saya mikir, aduh udah lama juga gak ngopi ya Lalu saya mulai mikir, ah kayaknya saya mau go food ah, udah lama gak jajan Cuma waktu itu terdistract, akhirnya gak jadi dan lupa Eh, lagi saya scrolling Instagram, saya lihat lagi gambar yang lain Ada orang lagi ngopi Tiba-tiba pikiran saya, eh OMG lupa, kan tadi mau beli kopi Ah, kedistract, jadi gak jadi Yaudah, besok aja lah Akhirnya saya tidur Dan kebayang gak saya itu mimpi lagi ngopi sama temen-temen ketawa-ketawa dan rasanya bahagia Saya bangun tidur dan saya tiba-tiba inget gimana rasa kopi yang saya udah lama gak minum Dan bener aja, dari melihat orang minum kopi Lalu saya memikirkan kopi Dan akhirnya apa yang saya pikirkan ada di tangan saya Wow, ini baru satu pikiran yang akhirnya jadi nyata And it's just coffee Lalu apa kabar dengan 40 ribu atau 58 ribu pikiran yang lain Mari kita lihat ayat ini 2 Korintus 10 ayat 5 Kami mematahkan setiap siasat orang, pikiran Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus So church, 30 ribu sampai 60 ribu pikiran kita setiap hari Perlu kita ikat, perlu kita tawan, dan perlu kita taklukan kepada Kristus God wants us to take captive every thought that we have Karena Tuhan mau pakai buat pekerjaan dan kemuliaan Tuhan So let's bring our mind into the house of God hari ini, amin Oke, ada tiga hal yang saya mau share dan saya rindu kita praktekin hari ini It's very easy, yang pertama menjaga pikiran kita Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Nah kita menjaga pikiran kita dengan menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran kita Kita menjaga pikiran kita dengan menjaga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar setiap hari Lewat berita yang kita baca, film yang kita tonton, suara atau musik yang kita dengar So we need to pay attention to what we see, what we watch, and what we hear Sedikit cerita dari dapur saya Yang kenal saya pasti tahu kalau saya itu terobsesi sama homemade food I am so obsessed dengan menu makanan, terutama makanan buat anak-anak saya setiap hari Dan sampai hari ini saya masih terus belajar untuk bikin menu baru untuk makanan kami di rumah Nah one day saya lagi masak di dapur, saya pasang lagu Dan tiba-tiba di tengah masak, roh kudus itu kayak ngomong kayak gini Ashley, coba kamu itu jangan cuma pikirin apa yang masuk ke mulut dan tubuh anak-anak kamu Kamu juga harus pikirin apa yang masuk ke dalam pikiran mereka Wah kebangunan rohani terjadi di dapur hari itu Dan sejak hari itu saya mulai nonton ikut, nonton bareng dengan anak saya Whatever movie they watch, I watch Musik apapun yang mereka suka, yang mereka denger Saya bakal cek liriknya And I will say yes or no untuk musik macam apa yang boleh dipasang di rumah kami Tapi yang mirisnya hari ini, you know what Kita kunci kamar kita Kita kunci rumah kita Dari semua orang yang kemungkinan bakal membawa virus corona Tapi kita buka pikiran kita untuk virus yang lain Let's say, pornography Suicide atau bunuh diri Rebellion atau halusinasi atau pembunuhan atau apapun juga Some of us today Bener-bener perlu mengeliminasi film yang kita tonton Musik yang kita dengar Dan berita yang kita baca Karena semua itu adalah benih yang kita tabur ke dalam pikiran kita Dan kendalinya itu ada di tangan kita Katakan, wow Yang kedua Memberi makan pikiran kita Ternyata gak cukup hanya menjaga pikiran kita dari semua hal yang gak baik Tapi kita perlu memberi makan pikiran kita Sama halnya dengan cara kita menjaga tubuh kita Kita menjaga berat badan tubuh kita Bukan hanya dengan gak makan makanan makanan tertentu Tapi juga dengan memasukkan makanan-makanan tertentu So kita gak bisa hanya membatasi diri kita dari tontonan yang gak baik Tapi kita perlu menggantinya dengan tontonan yang baik Kita gak bisa hanya menyesali dosa kita Tanpa kita mengganti apa yang masuk ke dalam pikiran kita Sama seperti saya gak bisa cuma larang anak saya makan coklat Tapi saya harus ganti coklat itu dengan yang lain Dengan buah misalnya Firman Tuhan katakan di Amsal 15 ayat 14 versi New Living Translation A wise person is hungry for knowledge While the fool fits on dress Mari buanglah sampah pada tempatnya Bukan pada pikiran kita Yang percaya katakan Amin So Kalau kita gak mengendalikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita Maka yang di dalam pikiran kita Akan mengendalikan kita Whatever gets your mind gets you Kita memang gak bisa melihat pikiran kita Tapi kita dapat melihat hasil dari pikiran kita Melalui perkataan dan tindakan kita Nothing that we say or do is random Semuanya berasal dari apa yang kita pikirkan By thinking We are praying By thinking We are choosing By thinking We are building life Katakan Amin Yang ketiga Melatih pikiran kita Ternyata belum cukup juga Menjaga dan memberi makan Pikiran kita Bukan hanya harus dijaga Dan diberi makan Tapi juga perlu dilatih Mari melatih pikiran kita yang pertama Untuk berdoa So Let me share with you this thing Berdoa itu bukan hanya pakai mulut Bukan juga hanya pakai hati Tapi juga pakai pikiran kita Welcome To the new way of praying to God Let me say this Pikiran kita adalah doa kita So Ibu-ibu yang baru punya bayi Gak ada lagi alasan Gak punya waktu berdoa Bapak-bapak yang sibuk Gak ada lagi alasan Gak bisa berdoa Because when you can think You can pray Lihat ayatnya ya Ephesus 3 ayat 20 Bagi dialah Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Atau Pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa yang bekerja di dalam kita Dari ayat ini kita lihat bahwa Doa itu bukan hanya verbal Tapi juga visual Mari melatih pikiran kita Untuk terus berkomunikasi Dan terhubung dengan Tuhan 24 jam sehari Bapak, ibu, kakak, koko, cici, adek Berdoa itu setiap waktu Bukan setiap perlu So mari melatih pikiran kita Mari membangun kehidupan berdoa Melalui pikiran kita Latih pikiran kita untuk berdoa Selama 24 jam sehari All day Bukan hanya Just kegiatan berdoa Dan selesai berdoa Amin Beres No Waktu saya bangun tidur I think about Jesus Saya bilang Thank you Jesus Waktu saya lagi di dapur I think about Jesus I talk to God In my mind Being aware of his presence Waktu saya lagi meeting Waktu saya lagi counseling orang Waktu saya lagi di toilet Waktu saya di jalan Sebelum tidur I think about God And I talk to him Bukankah Salah satu tanda kita mengasih Seseorang itu Adalah dengan memikirkan orang itu Terus menerus Betul What about Jesus Apakah Yesus ada di dalam pikiran kita Atau hanya ada di dalam rutinitas kita So itu yang pertama Melatih pikiran kita Yang kedua Latih pikiran kita Untuk merenungkan firman Tuhan Bukan hanya baca Alkitab Yosua 1 ayat 8 Berkata seperti ini Janganlah engkau lupa memperkatakan Kitab Taurat ini Tapi Renungkanlah Pikirkanlah berulang-ulang Itu siang dan malam Supaya Engkau bertindak hati-hati Sesuai Dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Semua mau berhasil dan beruntung Right? Mari latih pikiran kita Untuk merenungkan firman Tuhan Bukan hanya baca Alkitab Tapi merenungkan firman Tuhan So Ide dasar Merenungkan firman Tuhan adalah Mengambil keluar firman Tuhan Dan memasukkannya ke dalam pikiran kita Sehingga Itu menjadi benih Untuk segala keputusan Tindakan Dan perkataan kita Contoh-contoh Saya mau kasih contoh Saya lagi khawatir nih ya Misalnya saya lagi khawatir Lalu saya cari ayat Tentang khawatir di Alkitab Saya tinggal search aja di Alkitab Di apps Alkitab Dan saya temuin ayat ini Filipi 4 ayat 6 Saya akan bacakan Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Saya tempel di cermin Hari ini mungkin saya belum lihat masa depan anak saya Tapi saya mau bersyukur Anak saya sehat Jari-jarinya lengkap semua The whole day Saya bawa ayat ini Siang dan malam Another hour Mungkin saya khawatir sama pekerjaan saya Takut gak beres Tapi saya ingat lagi ayat ini Saya bawa lagi Jangan khawatir Bersyukur Masih punya kerjaan So Judge Mari melatih pikiran kita Untuk merenungkan firman Tuhan Supaya Sepanjang hidupmu Sepanjang hari-harimu Engkau berhasil Bertindak hati-hati Dan beruntung Yang percaya katakan Amin Terakhir Mari latih pikiran kita Untuk memecahkan masalah Ini yang terakhir Yang I think Ini kita semua Pasti Punya masalah Dan anyway Hidup itu penuh dengan masalah Ya gak sih Kalau kita selalu kabur Setiap ada masalah Maka masalah Akan selalu mengejar kita Karena masalah Bukan untuk dihindari Tapi dipecahkan Kalau kita Tidak melatih pikiran kita Untuk memecahkan masalah Maka masalah Yang akan memecahkan hidup kita And Solving problem Is one of the most important Basic skill for life So banyak orang Hanya memikirkan Dan membicarakan masalah Tanpa memikirkan Bagaimana memecahkan Masalah tersebut At least Masalah yang kita bikin sendirilah Gak usah masalah orang lain dulu Firman Tuhan bilang gini Amsal 119 Ayat 59 Aku memikirkan Jalan-jalan hidupku Dan melangkahkan Kakiku Menuju Peringatan Peringatanmu Jadi pemasmur Saat itu Lagi memikirkan Mengevaluasi hidupnya Aduh ini kayaknya Gue salah Bikin keputusan Aduh kayaknya Ini salah Bikin keputusan Dan pemasmur itu Gak hanya Memikirkan masalah Tapi dia melangkahkan Kakinya Menuju Peringatan-peringatan Tuhan Dia memecahkan Masalah Dan berdasarkan Firman Tuhan Dan dia Menemukan jawaban Atas masalah hidupnya Wow So church Mari Menjaga pikiran kita Memberi makan Pikiran kita Dan melatih Pikiran kita Setiap hari Mari latih Pikiran kita Untuk berdoa Latih pikiran kita Untuk merenungkan Firman Tuhan Latih pikiran kita Untuk memecahkan Masalah Karena sebenarnya Tuhan itu Sudah berikan Clear direction Tentang apa yang harus Kita pikirkan Let me read this verse Once again As a closing Filipi 4 ayat 8 Berkata seperti ini Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu So hari ini Mungkin berbeda Dengan biasanya Biasa Kita berdoa Supaya Tuhan Masuk ke dalam hati kita Tapi hari ini Mari mengundang Yesus Untuk masuk ke dalam Pikiran kita Allow him To dwell In our mind Dimanapun Saudara berada hari ini Ijinkan Tuhan Untuk memperbaharui Pikiran kita Semua pikiran yang buruk Semua pikiran yang negatif Dan bahkan Overthinking Tuhan Kami menawannya Di bawah kaki Kristus Saat ini In Jesus name Mari sama-sama berdoa Hari ini Mari taruh tanganmu Di kepalamu Sebagai tanda Engkau sedang mengambil Semua pikiran yang buruk Engkau sedang mengikat Semua pikiran yang negatif Semua pikiran yang bukan Dari Tuhan Semua suicidal thought Mungkin hari ini Ada yang berpikir Untuk menghabisi hidupnya Mungkin Ada yang berpikir Gak ada harapan lagi Mungkin Mari mengikat semuanya itu Di dalam nama Yesus Mari menawan semua pikiran Menaklukannya di bawah Kristus So we do it in Jesus name Lord Dan kaya minta Tuhan Engkau dwell in our mind Memenuhi pikiran kami Dan roh kudus kaya minta Engkau membantu kami Setiap hari Untuk menjaga pikiran kami Untuk memberi makan pikiran kami Dan melatih pikiran kami Help us Lord To change our life Help us Lord To change our mind So Kami bisa fit Dengan rencana Tuhan Yang besar Buat hidup kami Di dalam nama Yesus Kaya berdoa Yang percaya Katakan Amin Katakan Amin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. selamat menikmati selamat menikmati